Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu assalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Bapak ibu para ikhwatal iman Para diufullah, para diufur rahman Para calon tamu-tamu Allah Para calon tamu-tamu baginda Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Baik para calon jemaah umrah Ataupun para calon jemaah haji Yang insyaallah Akan selalu dan selalu dicintai Dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin ya Buji basailin Para ikhwatal iman Jumpa lagi bersama saya dan channel ini Yang insyaallah Masih membahas Putar ibadah haji Seperti itu ya Karena kemarin Ceritanya begini Saya tuh ada tamu tiga orang Dari salah satu kota yang ada di Jawa Timur Beliau memang sudah lama ya Chatting ke saya untuk Pengen suan, pengen jumpa Dan ternyata setelah dia sampai di rumah Ngobrol seputar haji Apa yang diobrolkan mereka Ternyata Tiga tamu ini hampir sama kasusnya Seperti itu Jadi kasus yang pertama ini Seperti ini Ustaz saya tahun kemarin itu Rencana mau berangkat haji Jadi saya mempercayakan Salah satu Ustaz Yang ada di kota itu Saya gak menyebutnya ya kan Di kota itu Dengan harga yang menurut saya Relatif murah Ustaz Harganya cuma 160 juta langsung berangkat Sementara Saya itu Apa ya Punya anggapan Kalau 160 juta Itu menurut saya murah Ustaz Karena setelah saya pikir-pikir Haji plus saja sekarang Harganya masih 200an lebih Itu pun masih nunggu 6 sampai 8 tahun Ustaz Nah ini saya sangat tertarik sekali Ternyata Nah ini dia Ujung-ujungnya apa Ustaz yang terjadi Saya itu gagal berangkat Seperti itu Jadi saya minta pendapat Ustaz Dan bagaimana solusinya Karena sampai saat ini Uang saya itu masih ngendap Ya kan Kemarin itu dicicil 20 juta 20 juta Bahkan sekarang ini Masih tersisa sekitar 60 juta Ustaz Nah ini saya minta solusinya Seperti apa Dan pengen penjelasannya dari Ustaz Bagaimana mekanisme haji seperti itu Nah jadi seperti itu ya Kira-kira Nah dari tiga-tiga Dari tiga-tiganya orang ini Tamu saya ini Bapak Ibu Itu keluhannya hampir sama Cuman ada Yang dua orang ini dikembalikan Uangnya itu dipotong Berapa persen gitu kan Tapi intinya udah kembali uangnya Tapi yang satu orang ini Yang masih tersisa 60 juta Nah untuk itu dalam konteks ini Insya Allah saya akan sedikit memberikan pencerahan Sedikit memberikan masukan Khususnya bagi para Pecinta Baitullah Para calon tamu-tamu Allah Para calon tamu-tamu baginda Rasulullah S.A.W. Wabil khusus Ini para calon jemaah haji Yang punya niatan untuk berangkat Kedua tanah suci mekah Madinah Baik terkait dengan masalah haji ini Bapak Ibu Saya akan perinci satu persatu dulu ya Gak apa-apa Ini durasinya agak sedikit panjang Cuma supaya jelas dan gamblang begitu ya Jadi sepengetahuan saya pribadi Untuk haji itu yang resmi kan ada tiga Tiga haji ya Ada tiga apa namanya tiga jenis Satu nih visa haji yang reguler Seperti UNH Itu yang harganya berkisaran Kalau dulu ya 25 juta Kemudian pas ke pandemi Itu naik sekitar berapa persen gitu kan Kurang lebih 95 juta Yang itu semua tidak dibebankan kepada jemaah Ya kan Jemaah hanya membayar waktu itu Berapa ya 46 apa berapa itu Intinya yang separoh itu dibebankan ke jemaah Yang separohnya lagi itu dibebankan ke Biaya apa namanya itu Biaya manfaat Jadi subsidi dari pemerintah Nah itu pas ke pandemi kemarin Yang kemudian sekarang muncul lagi tuh Yang haji reguler ya kan Harganya ini masih usulan dari kemenak 105 juta Seperti itu Ini menurut saya haji Yang pertama yaitu jenisnya haji reguler Atau UNH Yang daftar tunggunya Itu lumayan lama Ya kan bisa 19 tahun Enggak ada sih yang 15 tahun ya Ada yang 15 tahun Ada 19 tahun Ada yang 20 tahun Bahkan ada yang 25 tahun Ini kalau haji reguler Yang mana mekanismenya haji reguler ini Bapak Ibu Cara daftarnya ya maksudnya Itu melalui pemerintah Kemudian diselenggarakan oleh pemerintah Melalui kemenak Kementerian agama Seperti itu Bapak Ibu sekalian Ya jadi ini betul apa ya Harus betul-betul diperhatikan Pembicaraan saya ini Apa yang saya sampaikan ini Supaya nanti gak gagal paham Itu haji yang pertama ya Jenis visa haji UNH Atau haji reguler Ya yang dulu Sekali lagi harganya sekitar 25 juta Nah kemudian jenis haji yang kedua Yang pakai visa haji Maksud saya Itu haji khusus Atau lebih yang dikenal dengan UNH plus Paham ya Mungkin ini gak asing lagi Dengan sebutan ini UNH plus Atau haji khusus Yang mana ini mekanismenya Bapak Ibu Daftar melalui kemenak Kemudian diselenggarakan oleh pihak swasta Satu contoh seperti Biru travel haji Ya kan banyak tuh travel-travel Tapi dengan catatan Travel yang harus punya izin haji Nah kalau ada diantara teman-teman Bapak Ibu yang daftar haji Yang daftar haji khusus Kepada biru travel yang gak punya izin haji Itu salah Cara saya paham ya Itu sangat salah Karena yang memenuhi kriteria Bisa memberangkatkan ibadah haji Itu hanya travel yang punya izin haji Yang sudah mengantong izin haji Atau PIHK Penyelenggara ibadah haji khusus Jadi sekali lagi Ini sekedar masukan dari saya Terkait dengan Masalah mekanisme pendaftarannya ini Kalau misalnya ada yang menawarkan travel Ya kan Yang gak punya izin haji Tolong hati-hati Bisa-bisa mungkin Dia hanya nitip ke travel yang punya haji Atau konsersium Seperti itu Nah sementara untuk keberangkatannya itu sama Seperti haji reguler Jadi harus nunggu dulu Nah ini salah satu mekanismenya seperti itu Ya teknisnya harus Nunggu dulu tapi gak lama Seperti haji reguler Karena khusus ya kan Seperti yang saya sampaikan tadi Yang menyelenggarakan itu swasta Pihak swasta Jadi berkisaran 6-8 tahun Bapak Ibu 6-8 tahun Ya syukur-syukur Kadang itu gak nyampe 8 tahun Kadang 7 tahun bisa berangkat Misalnya ada pertanyaan Lalu kira-kira berapa sih Pak Ustadz Estimasi biaya haji khusus Atau UNH plus itu kira-kira berapa gitu kan Setahu saya Cuma ini setahu saya Itu untuk mendapatkan porsi awal Itu harus membayar sekitar 4.000 USD 4.000 USD Pokoknya estimasinya itu Kalau dirupiahkan berkisaran 200an lebih ya Itu tergantung travelnya Seperti yang saya sampaikan tadi Ada yang ngambil 220 Ada yang ngambil 230 Bahkan ada yang 250 juta Nah seperti itu ya Tapi sekali lagi tergantung travelnya Kadang ada yang ngambil 200 juta Seperti itu Ya mungkin Mungkin Bisa negosiasi dengan owner travelnya Atau apa Ya kan Kadang ada teman khusus dan lain sebagainya Kadang ada orang Dalamnya Itu mungkin bisa murah Seperti itu Nah kalau seumpama ada nih Yang mau mendaftar haji khusus Sama sekali gak dikenal oleh owner travelnya Itu langsung biasanya ngasih Seharga 250 juta Nanti nego 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 bisa 230 juta Seperti itu Bapak Ibu Nah kemudian jenis visa haji yang ketiga Itu namanya haji furodah Mungkin ini gak asing lagi ya Kita dengar dengan sebutan haji furodah Haji furodah itu mekanismenya hampir sama Dengan apa ya Seperti yang dua tadi Itu melalui kemenak Tapi yang ngelola itu Pihak swasta Pihak travel seperti itu Jadi yang mengelola Yang menerima pendaftaran itu travel Walaupun tadinya pendaftarannya tetap melalui Melalui kemenak Tapi Visa furodah ini Kalau berangkat ya kan Ini untung-untungan Malahan tadi tamu yang tiga orang ini Mengatakan Ada yang menawarin Visa furodah itu langsung berangkat Nah ini perlu saya sampaikan Dan perlu saya klarifikasi ibaratnya ya Jadi Sekali lagi untung-untungan Kenapa saya bilang untung-untungan Karena gini Seperti tahun kemarin Itu pasca pandemi ya Tahun 2023 Itu Ternyata masih banyak yang ketolak di Bandara Satu contoh di bandara Soekarno-Hatta Jakarta Bapak Ibu Padahal mereka udah Mengadakan tasakuran Sudah pamit dengan keluarganya Ibaratnya ya Ini ada yang ketolak Yang gak berangkat Ya artinya Katakanlah gagal berangkat ya Sebetulnya Ini kalau bahasa halusnya Ibaratnya ini ditunda keberangkatannya Karena apa? Mereka itu gak mendapat jatah visa Itu loh Satu contoh gini gampangnya Satu travel itu misalkan dapat jatah Cuma 50 visa Sementara Sementara travel ini sudah menerima Pendaftaran 100 visa 100 jemaah Seperti itu Otomatis yang 50 Ini mesti Mesti ditunda Gitu loh Makanya saya bilang ini untung-untungan Kadang ya kalau kita mujur gitu kan Ternyata Kan gak apa ya Setiap tahun ini Gak nentu Travel itu mendapat berapa jatahnya Tapi mungkin Travel ini sudah wanti-wanti gitu kan Sudah berani menerima 100 orang Karena biasanya bisa lebih dari target Nah ini setahu saya Bapak Ibu Wallahualam itu gimana Mekanismenya disana Cuman setahu saya seperti itu Jadi sekali lagi Visa Furoda Untung-untungan Bisa langsung berangkat Jadi daftarnya tahun ini Berangkatnya juga tahun ini Tapi sekali lagi Untung-untungan Nasib-nasib Pahan ibaratnya seperti itu ya Karena seperti yang saya sampaikan tadi Kalau travel itu cuman dapat jatah 50 visa Ternyata travel menerima Pendaftaran 100 jemaah Otomatis yang Yang 50 Mesti ketunda Harus diberangkatkan di tahun berikutnya Seperti itu Makanya kalau daftar visa furada ini Harus betul-betul Apa ya Betul-betul teliti Yang pertama harus betul-betul ada perjanjian Gimana Pak Seumpama Saya gak berangkat Seperti itu Ini harus jelas gitu loh Bapak Ibu Nah kebetulan tamu saya yang kemarin ini Yang satu orang ini nanya Loh katanya langsung berangkat Ustadz Kalau ada misalkan 220 Apa 220 juta Langsung berangkat Ya tolong Hati-hati gitu aja lah ya Ini hanya masukan dari saya Hati-hati Tanya betul Baik-baik Kalau memang ada perjanjian Bisa langsung berangkat Ya monggo Silahkan gitu kan Karena banyak sekali memang Anggapan dari masyarakat gitu kan Udah lah yang penting sekarang itu Punya uang Misalnya ya kan Punya uang sekitar 300 juta Udah bisa berangkat Ya itu pakai visa furada Gitu kan Nah ini Kalau saya Apa ya Pikir secara akal sehat gitu loh Seumpama ini kan Satu contoh ya Seperti yang saya sampaikan tadi Kan ini yang Pendaftarnya 100 orang Yang diberangkatkan tahun ini Cuman dapat Kuota 50 orang Misalkan Otomatis yang 50 orang ini kan Ketunda Nah ini ada yang daftar lagi nih nanti Ada yang daftar lagi 100 orang Otomatis di tahun depan Itu yang diprioritaskan Yang didahulukan tetap Yang awal daftar Gitu loh Makanya ini tolong harus ada perjanjian Haji furada itu gak Apa ya Gak serta-merta langsung berangkat Bapak Ibu Nah ini yang perlu saya sampaikan Banyak sekali anggapan dari masyarakat Kalau udah ikut Haji furada Langsung berangkat Itu belum tentu Sekali lagi untung-untungan Seperti itu Nah seumpama ada di antara jemaah Yang udah terlanjur mendaftar Ya banyak-banyak berdoa Banyak-banyak berzikir kepada Allah Mudah-mudahan diberikan Kelancaran oleh Allah Itu aja Bapak Ibu Nah seumpama ada pertanyaan nih Kira-kira estimasi harganya Kalau Haji furada itu Berapa sih Pak Ustadz? Itu setahu saya kemarin Berkisaran 382 sampai 385 juta Bapak Ibu Ya Jadi Sekali lagi harganya Itu sekitar 382 sampai 385 juta Nah Seperti yang saya sampaikan Bahwa Haji furada itu Pendaftarannya melalui swasta Ya kan Kemudian yang menyelenggarakan Itu swasta pihak travel Yang punya PIHK Ya penyelenggara ibadah haji khusus Nah seperti itu Nah kemudian yang terakhir Yang akan saya bahas ini Saya ambil dari apa yang diceritakan Oleh tamu-tamu saya kemarin itu 160 juta itu kira-kira haji apa ya Visanya haji apa Nah ini perlu saya menjelaskan Bapak Ibu Sehingga nanti ini Apa yang saya sampaikan ini Mudah-mudahan bermanfaat Bagi yang lain Teman-teman Bapak Ibu Atau rekan-rekan Semuanya yang ingin berangkat Melakukan ibadah Haji Itu jangan tergesa-gesa Jangan sampai salah Milih apa link gitu kan Nah ini 160 juta Seperti kasus yang disampaikan oleh 3 tamu Yang datang ke rumah saya ini Bapak Ibu Ternyata Ini bukan visa haji Paham ya Jadi 160 juta itu Kalau misalnya ini ya Kalaupun itu ternyata berangkat Itu bukan visa haji Lalu visa apa Pak Ustadz Itu visa ziarah Nah seperti itu Bapak Ibu Sementara visa ziarah ini Menurut saya pribadi Ini kalau nggak tahu linknya Ini malah beresiko banget gitu kan Nah nanti tolong tanya Makanya saya kan kemarin nanya Kata si pengurusnya penyelenggarannya itu Seperti apa Pak Haji Saya bilang gitu kan Katanya sih Begini Pak Ustadz berangkatnya dari Jakarta Kemudian melalui Singapur Dari Singapur langsung ke Riat Nah saya feeling Karena gini Semua jemaah Ya para calon jemaah haji Yang langsung masuk ke Riat Itu bukan pakai visa haji Tapi visa ziarah Karena kalau di musim haji Pada bulan syawal Akhir syawal Masuk di bulan Dulkadadul Hijjah Apalagi di Waktu-waktu yang sangat genting Seperti itu Itu di bandara Di airport Haji Jeddah itu Bapak Ibu Nggak menerima visa Selain visa haji Nah ini tolong diingat Dan sedikit masukkan Kepada teman-teman semua Jadi misalkan ada nih calo yang menawarkan Udah Pak Bapak langsung berangkat tahun ini Harganya murah Cuman 160 juta Ditanya dulu Visanya visa apa Karena kalau 160 juta Ini di luar akal sehat saya Bapak Ibu Ya seperti yang saya sampaikan Kalau reguler Haji reguler Haji UNH biasa Udah jelas-jelas 25 juta Nah kalau kemarin kan Cuman ada usulan Itu 105 juta Katanya dari kemenak Ini masih belum diketokpalum Belum apa ya Belum diresmikan Hanya sekedar usulan Sementara Kalau haji khusus Itu berkisaran 200 jutaan lebih Dan haji furoda 380 jutaan Nah ini 160 juta Langsung berangkat Ini patut dicurigai Dan patut ditanyakan betul Kepada para penyelenggaranya Karena kalau berangkat dari Soekarno-Hatta Transit ke Singapura Dari Singapura harus ke Riat Itu berarti bukan visa haji Karena kalau visa haji Semua pesawat itu landingnya Itu mesti dijedah Seperti itu Sementara kalau dijedah Pada musim haji Tidak menerima selain visa haji Nah ini Kenapa saya bilang beresiko Biasanya Kalaupun itu lolos Dari Jakarta Singapura Kemudian landing di Riat Dari Riat itu Ikut bus Ya ikut bus Dari Riat ke Mekah Nah itu pun belum tentu masuk Kadang masih ditolak Pas di perbatasan Antara tanah halal Dengan tanah haram Itu kan checkpointnya luar biasa Bukan hanya satu atau dua Checkpoint gitu loh Ya Jadi Apa ya Kata orang Arab itu Taftisnya itu loh Taftisnya itu bukan hanya Satu atau dua Bisa puluhan taftis Kalau mereka mungkin lolos Di taftis yang pertama Di checkpoint yang pertama Belum tentu yang kedua Kadang gak jarang Gak sedikit Setelah saya dengar-dengar Kabar dari teman-teman itu Ya Kadang lewat gunung-gunung Gitu kan Lewat jalan tikus Ini kan Menurut saya pribadi Itu sangat berisiko Makanya Tolong Kalau misalnya Ada calo Yang menawarkan 160 juta Langsung berangkat haji Itu tolong ditanyakan Itu yang pertama Sangat berisiko Kedua Kalaupun itu lolos Masuk ke Mekah Belum tentu Di Padang Arafah Di Mina, di Mustalifa Itu dapat kemah Ya Karena yang dapat kemah Itu hanya haji Apa yang memakai Visa haji Seperti haji reguler Haji UNH Atau haji khusus Kemudian haji furodah Kalaupun mungkin Ada Sebagian yang ikut Visa multiple Atau turis Seperti itu ya Ternyata dapat kemah Di Padang Arafah Nah ini tolong diperhatikan Itu pun mungkin Karena biasanya ada Di antara syarikat Atau perusahaan Yang kadang tendanya Masih kosong Itu bisa dibeli Tapi kebanyakan Ini setahu saya Saya bermukim disana Itu udah lumayan lama ya Biasanya kalau Pakai visa siara itu Bawa terpal sendiri Terpal sendiri Tenda sendiri Nah seperti itu Ya kadang Untung-untungan juga Gitu loh Bisa kadang masuk ke Mekah Masuk ke Arafah Kalau ada tasreh Karena gini Sekalipun udah masuk ke Mekah Kadang pas mau masuk ke Arafahnya itu Kalau pas lagi ketat gitu kan Itu harus pakai tasreh haji Nah banyak sekali orang Yang gak paham mengenai ini Bapak Ibu Makanya kemarin saya itu Waktu tanya kepada tamu saya Bapak itu Daftarnya gimana Kemudian siapa yang Penyelenggaranya Seperti itu Akhirnya dia kebingungan Katanya daftarnya sama si Ustadz Tapi gak tahu Ustadznya ini Punya link kemana Kurang paham Jadi tolong hati-hati Ini sekedar Masukan dari saya pribadi Bapak Ibu Terkait dengan Visa murah ya Artinya visa Seharga 160 juta itu Langsung berangkat Pokoknya intinya Jangan tergesa-gesa Saran dan masukan dari saya Kalau punya uang Langsung daftar PIHK aja Ya Kepada penyelenggara Yang punya izin haji Seperti travel Seperti itu Bisa daftar UNH Plus gak apa-apa Nunggu 6-8 tahun kok ya Seperti itu Jadi Sambil lalu nabung Berdoa Berdikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Diberikan Kelancaran Seperti itu Bapak Ibu Saya rasa Faham sampai disini ya Jadi sekali lagi Sebelum video ini Saya tutup Jangan tergiur Kepada harga murah Kalau gak jelas Karena tidak Sedikit Orang yang pakai Visa Ziaro itu Mohon maaf Kadang beresiko Nah ini Nanti bisa Apa ya Bisa dipahami Oleh para Subscriber Para penonton Yang mungkin Sedang menonton Video saya ini Ini saja mungkin Yang dapat saya sampaikan Tayangan singkat Dari saya Tapi mudah-mudahan Yang 10 mit ini Mudah-mudahan Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Yang sebesar-besarnya Ihdina salat al-mustaqim Walafaminkum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh